Buat ibu hamil itu wajib, puasa apa enggak? Itu dikembalikan kepada Anda, kejujuran Anda. Anda merasa berat puasa itu karena diri Anda, atau karena takut atas anak Anda. Kalau Anda merasa berat karena diri Anda muntah dan lemas, maka... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Dengan siapa darimana? Dengan Dewi di Kuningan. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Wr. Wb Bagi ibu hamil seperti anda, jika bagi anda puasa berat seperti yang anda rasakan, maka anda tidak dosa kalau tidak berpuasa. Boleh berbuka. Tapi ingat, anda wajib mengkodoknya. Kalau mengkodok, pasti harus anda mengkodok. Cuma bertanya, apakah sambil mengkodok harus membayar fityah? Itu dikembalikan kepada anda, kejujuran anda. Anda merasa berat puasa itu karena diri anda atau karena takut atas anak anda? Kalau anda merasa berat karena diri anda muntah dan lemas, maka itu seperti orang sakit. Wajib mengkodok, tidak wajib membayar fityah. Orang sakit yang akan sembuh. Tapi kalau anda itu mengatakan, kalau saya biasa saja aman, cuman takut bayi saya nanti kurang gizi. Maka di saat seperti itu, anda karena kekhawatiran anda bukan karena diri anda, tapi karena anak anda, maka di samping wajib mengkodok, anda juga wajib membayar fityah. Yang fityah itu satu hari, satu mud atau 6,7 on. Tapi sepertinya, kalau dari pertanyaan anda, anda yang merasakan seperti itu muntah, muntah, hamil muda dan sebagainya, lemas dan sebagainya, maka anda itu orang yang lemas karena diri anda sendiri, bukan khawatir akan anak. Maka dari itu, maka anda cukup mengkodok nanti, tidak pakai wayar fityah. Dengan catatan, anda mengkodoknya adalah punya kesempatan dalam satu tahun, dari setelah syawal nanti, sampai Ramadan berikutnya. Tidaknya harus anda sudah kodok. Kecuali anda nanti masih punya udhur, tak taunya menyusui. Maka karena anda menyusui, sekasusnya sama, ya kalau menyusui, ya kodoknya nanti, setelah Ramadan berikutnya lagi. Jadi intinya anda mengkodok gitu saja, tidak pakai fityah. Allahu Akhlam Bisawal. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam